Terungtap Khasiat dan Manfaat Batu Mustika Gali Asem Bertuah Mustika Gali Asem merupakan salah satu mustika yang sangat diburu oleh pecinta batu mustika karena khasiat dan manfaatnya. Mustika Gali Asem merupakan hasil tarikan alam dari pohon asem yang sudah tua dan berumur ratusan tahun, dan sudah tidak berbuah lagi. Banyak masyarakat yang melihat makhluk gaib yang menghuni pohon asem tersebut dengan berbagai sarana dan dengan izin Sang Maha Pencipta akhirnya mustika Gali Asem berhasil ditarik keluar dari pohon asem tersebut. Sebenarnya tidak hanya mustika Gali Asem yang ada di pohon asem. Masih banyak lagi mustika dan benda bertuah lainnya. Tuah, manfaat, khasiat dari mustika Gali Asem Insya Allah berguna untuk menjaga keselamatan Anda dari bahaya yang mengancam. Menolak segala macam jin dan makhluk halus lainnya. Anti-tenu, teluh, guna-guna maupun santet. Menyembuhkan orang yang kerasukan dengan rendaman air Gali Asem. Untuk kesehatan diri Anda. Memiliki sifat penghancur bagi orang yang memiliki ilmu atau mustika yang bersifat negatif atau jahat, ilmu akan hancur dan musnah. Mustika Gali Asem Insya Allah akan membuat hidup Anda lebih baik dan berkembang ke arah yang positif. Daripada tidak memiliki batu mustika akik, pusaka bertuah. Batu mustika bertuah, pusaka bertuah jenis apapun. Dengan menambah koleksi batu mustika bertuah, pusaka bertuah lainnya Insya Allah akan menambah kekuatan batu mustika bertuah, pusaka bertuah menjadi berlipat ganda dan akan mempercepat tujuan yang Anda harapkan, inginkan. Batu mustika bertuah, pusaka bertuah bisa dimiliki oleh siapapun, agama apapun dan suku apapun. Karena kekuatan yang terkandung dalam batu mustika bertuah, pusaka bertuah diperoleh secara alami. Hasil penarikan alam Gep bukan karena isi ion asmaan. Segala sumber kekuatan dari batu mustika bertuah, pusaka bertuah berasal dari alam dan atas ijin sang. Maha Pencipta Pantangan menggunakan batu mustika bertuah Semua benda mustika, batu bertuah, pusaka bertuah ataupun benda bertuah lainnya yang ada di situs Gria Mistik tidak memiliki Pantangan khusus Setiap benda mustika bertuah koleksi Gria Mistik semuanya telah terkunci energinya dan sudah di selaraskan, sehingga Anda tidak perlu khawatir akan segala pantangan yang beredar di masyarakat. Jika pada umumnya benda bertuah atau mustika bertuah tidak boleh dibawa ke dalam kamar mandi, maka benda bertuah dan mustika bertuah ini boleh Anda bawa kemanapun termasuk ke dalam kamar mandi. Sebab batu mustika bertuah ini telah melalui proses penguncian sehingga hodam bertuahnya tidak akan pergi. Satu-satunya hal yang perlu Anda perhatikan selama menggunakan batu mustika bertuah ini. Yaitu hendaknya menggunakan mustika bertuah untuk perbuatan baik. Tidak merugikan diri sendiri atau pihak manapun. Siapa saja yang boleh menggunakan batu mustika bertuah. Semua orang boleh menggunakan batu mustika bertuah. Siapapun yang telah berusia di atas 21 tahun. Pria atau wanita. Muda maupun tua dan dari segala kalangan bisa memanfaatkan energi batu mustika bertuah dengan catatan untuk tujuan baik atau tidak menyimpang norma hukum, agama, dan kesusilaan tanpa membatasi keyakinan agama atau kepercayaan tertentu. Bagaimana cara perawatan batu mustika bertuah? Dalam perawatan batu mustika bertuah atau benda bertuah lainnya tidak ada cara yang rumit dan khusus. Anda tidak perlu memberikan sesaji khusus yang umumnya beredar di masyarakat ataupun melakukan upacara atau ritual tertentu. Cara perawatannya cukup hanya mengolesi minyak mistik seperti minyak cendana, melati, gaharu, misik, ataupun zafaron. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam memilih minyak adalah minyak yang murni. Pengolesan dilakukan pada malam selasa atau malam jumat. Bisakah batu mustika bertuah diwariskan kepada orang lain? Batu mustika bertuah atau benda bertuah lainnya bisa Anda wariskan kepada siapa saja baik kepada anak, cucu, sudara, teman atau bahkan kepada siapapun yang membutuhkan energi dari batu mustika bertuah. Batu mustika bertuah atau benda bertuah ini bisa Anda wariskan setelah Anda menggunakannya dalam kurun waktu 2 tahun. Dengan Anda memawariskan batu mustika bertuah atau benda bertuah lainnya Anda akan berpeluang berbuat kebajikan, beramal kepada orang lain. Meskipun Anda sudah tidak memegang batu mustika bertuah atau benda bertuah lainnya namun energinya masih bisa Anda raskan. Berapa lama reaksi energi hodam mulai dirasakan? Pada umumnya setiap pemilik mustika bertuah dan benda bertuah lainnya dari koleksi Gria Mistik bisa dirasakan energinya pada pertama kali pemakaian. Terutama setelah Anda melakukan penyesuaian penyelarasan energi dengan kodam batu mustika bertuah. Bahkan dengan seiring berjalannya waktu manfaat dari energi batu mustika bertuah atau benda bertuah. Lainnya akan semakin kuat. Terungtap khasiat dan manfaat batu mustika gali asem bertuah. Subscribe di Puang Barannya.